Dan setelah keputusan saya itu bulat, saya oke siap lah bismillah saya harus berpisah Dengan anak-anak saya lagi, saya harus bekerja lagi, namanya Wonder Woman itu harus kuat ya Biar anak-anak saya itu bisa seperti anak-anak orang lain yang diurus oleh orang tua yang lengkap Singkat cerita, saya bawa putri saya ke Lampung Dan sesampainya di Lampung mungkin emak, bapak, keponakan, kakak-kakak itu terkejut, kaget Badan yang dulu mekar, 66 kilo, kenapa jadi kurus begitu? Jadi waktu itu sampai 53 kilo Dan putri saya pun yang namanya masih minum asia Apa yang dirasakan oleh ibunya mungkin nyetrum ke dia gitu Jadinya dia tak ikut kurus Saya belum berani ngomong apa-apa sama keluarga, cuma saya ngomong, mak pak, saya mau keluar negeri lagi Oh kenapa, katanya Ya gak apa-apa lah, kasihan anak-anak saya gitu Kalau saya gak kerja, karena saya gak ada modal buat apa, maksudnya buat kerja di rumah Dan yang pertama orang tua saya, ya kalau kamu emang udah niat, ya gak apa-apa gitu Akhirnya saya ngomong, mungkin kakak saya lah yang nomor dua itu mau lah ngasuh anak saya yang kecil gitu Bahkan sampai malam hari, waktu saya sebelum berangkat ke Jakarta lagi Saya itu sedih, kalau melihat orang tua saya lagi pada tidur Saya kadang nangis ya, mungkin bapak saya ngerti saya nangis Kalau dia lagi ngeliat saya, saya nangisnya ngadet ke sana gitu Ya Allah, saya harus sukses demi anak-anak saya gitu Akhirnya, dengan bismillah saya berangkat Dan Alhamdulillah sampai di PT berapa hari itu disabut sama mereka-mereka Bahkan saya di sana sempat disuruh jagakan kantin gitu Wah, seru gitu Sampai jadi penjual gorengan gitu ya Mungkin teman-teman saya yang satu CBM yang di pusat itu masih ingat Hei, mbak kantin gitu ya Kalau pagi tuh udah ngeracoh, bala-bala Gorengan, naun weh, dijual Sampai bakso apa, mungkin di sana ada ya Serapoy, sereddy Semua itu masih saya ingat ya Terima kasih berkat kalian juga Saya sampai seperti ini gitu Dan teman-teman saya terima kasih yang sudah mensupport Dan akhirnya saya nyampailah di Hong Kong ini gitu Dan Alhamdulillah itu Saya menemukan majikan yang luar biasa gitu Mungkin doa-doa orang yang terzulimi gitu Di ijabah gitu ya Dan saya sangat bersyukur Dimana saya pekerja di sini tuh Mendapatkan majikan yang super menghargai Bahkan sampai saya pertama ke sini itu Mungkin beberapa minggu kemudian lah Saya teh Minta izin sama majikan Bolehkah saya bersembahyang di sini gitu Alhasil majikan itu menjawab Katanya Agamaku, agamaku, agamamu, agamamu Dimana kamu pengen beribadah ya Lakukan saja selagi kamu nyaman Kamu bisa, gak terganggu gitu Jadi bersyukur sujud di situ Subhanallah Saya menemukan majikan seperti ini Dan akhirnya saya Namanya di pegunungan ya Walaupun di pegunungan itu damai gitu Setiap malam tuh Namanya emak-emak nganggur ya Karena majikan saya tempatnya di Cina gitu Kadang sebelum corona dulu Pulangnya dua minggu sekali Seminggu sekali gitu Itu-itu pun di rumah cuma sehari Hingga lama gitu Jadi ketemu ya Cuman ini malah sudah hampir satu tahun Penganan lah ya Sudah itu Saya buka-buka Youtube gitu Hingga akhirnya saya Terinspirasi Dari ceramah-ceramah Ustadz Yusuf Mansur Ustadz Adi Hidayat Hadid Novel Dan Alhamdulillah Dari ceramah-ceramah beliau itu Saya menemukan Sesuatu yang berharga Dimana yang dulu saya Mungkin dibilang jauh Mementingkan pekerjaan Daripada mendekatkan diri sama Allah Dan Alhamdulillah Di Hongkong ini Saya telah menemukan Sesuatu anugerah Dengan saya mendekatkan diri sama Allah Itu Alhamdulillah Pekerjaan saya ringan Majikan saya Alhamdulillah Sampai detik ini Mereka memperlakukan saya Selayaknya Sungguh luar biasa Bahkan Ya Alhamdulillah Dan Memang Apa yang saya alami itu Seperti ini Mbak kerja apa sih di Hongkong Online melulu ini Sama Alhamdulillah Kadang saya Cuma Apa ya Emang mungkin Allah Sudah mengabulkan Apa yang saya harapkan Apa yang saya cita-citakan Ya Allah Dekatkan aku selalu Di jalanmu Apapun yang terjadi Ya Alhamdulillah Semua itu Saya gapai Mungkin boleh dibilang Dengan sholawat Ah Teman mungkin ada yang Ngomong Apaan sih Apa-apa sholawat Apa-apa sholawat Ini sholawat Bahkan anak saya Sendiri pun dulu Sebelum Terkobulnya Apa yang saya impikan Dia sempat ngomong Oh apa sih Apa-apa sholawat Ngimpi Ini terlalu tinggi Katanya Tapi Alhamdulillah Setelah apa yang saya capai Dan saya buktikan Bahwa semua itu Tercapai dengan Diiringi sholawat Sekarang apapun yang Mamahnya alami Mamahnya doain Ya dia ngaminin Jadi ya Jangan remehkan sholawat Jangan sepelekan Wah walaupun itu hanya Bacaan pendek Tapi Khasiatnya luar biasa Kan seperti Sholawat Ibril Sholallah Allah Muhammad Sholallah Allah Muhammad Kadang Sebisa mungkin Pokoknya sehari itu Kalau bisa ya jangan Sampai enggak gitu Sepuluh kali kek Jangan lupa Jangan lupa Terima kasih.